Terima kasih. Jadi kalau didiskusikan itu kan jadi satu pemahaman. Nanti kalau orang di luar Kristen bertanya kan, itu jawabannya kan sama. Emangnya Bapak tahu enggak apa arti Kristen? Kenapa? Bapak tahu enggak apa itu Kristen? Apa arti Kristen? Jadi Ibu mau diskusi atau mau debat sama saya? Bukan mau debat. Tadi karena kalau Kristen tidak pernah menyamakan denim-denim yang lain. Selain Kristen sendiri. Tapi Bapak menyamakan bahwa sasih Yahobah Kristen. Loh, yang menyamakan siapa? Makanya saya bilang orang Kristen itu kan nahlirannya banyak gitu loh. Ada karikmatik. Itu sasih Yahobah bukan nahlirannya dari Kristen, Pak. Dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mereka menolak dan mereka mengatakan Yesus itu Nabi hanya utusan. Nabi itu bukan Kristen. Makanya saya bilang kita Kristen itu kan kalau ditanya tentang ayat-ayat gitu kan jawabannya kayak apa? Apanya kayak apa? Ya kalau beda-beda kan ya itu gitu. Kalau Kristen pasti sama, Pak. Kalau Kristen pasti sama. Katanya Bapak senantiasa berdebat. Kristen pun enggak tahu jelaskan. Iya makanya Ibu kan enggak ngikutin justru perdebatan itu kan ada. Jangan ngomong seperti itu, Pak. Kalau Bapak Kristen enggak boleh ngomong seperti itu. Ini adalah satu pertanyaan bagi orang yang menonton. Nanti mereka akan mempertanyakan itu lagi ke grup lain gitu. Iya kan udah dibilang ini. Kalau dari aliran yang ini ditanya dari luar Kristen menanyakan dia jawabannya kan pasti beda-beda gitu loh. Memang beda. Sasi Yehova enggak pernah mengaku Yesus itu firman menjadi manusia. Ya justru itu. Makanya didiskusikan. Jangan batasin orang untuk ini. Jadi kalau orang di luar Kristen menanyakan itu menjawabnya apa? Oh enggak boleh gitu. Karena kamu bukan Kristen gitu. Kalau benar-benar dia ingin bertanya ya. Panggil Sasi Yehova aja ke sini, Pak. siapanya naik ke sini. Biar Bapak dengar kita diskusi. Atau Bapak Sasi Yehova juga ini. Pak, gini ya Pak ya. Kalau misalnya orang Islam bertanya, ya kita kasih tahu kalau memang dia bertanya tentang sesuatu yang sudah ditutuskan bukan dari kekristenan, ya kita enggak akan jawab. Kita tinggal jawab. Oh, itu bukan Kristen. Sudah selesai. Buat apa kita jelasin? Enggak guna. Benar enggak sih? Namanya di TikTok itu kan berdebat itu harus ada penjelasan. Untuk meluruskan. Kalau itu bukan iman kita. Kalau dia menanyakan tentang iman kita. Kita wajib menjelaskan, Pak. Wajib hukumnya. Wajib ain itu. Benar, wajib ain itu. Tapi, kalau memang itu bukan keimanan kita. Apakah Bapak mengimani seperti yang diimani Sasi Yehova? Kan enggak. Lah, buat apa kita ngejelasin sesuatu yang tidak kita imani? Wasting time, Pak. Benar enggak sih? Iya, iya. Simple aja, Pak. Enggak usah dibikin repot hidup itu, Pak. Ntar Bapak awet muda kayak aku. Beneran loh, Pak. Aku 38, belum ada keriput, Pak. Aku soalnya orangnya enjoy, enjoy. Ibu ini enggak ngerti omongan saya, gitu. Coba Ibu. Misalnya gini, Ibu. Di Kristen itu kan ada yang percaya tritunggal. Ada yang enggak percaya tritunggal. Ada awareness. Ada segala macem. Jadi dari dari Islam kalau mau bertanya, pasti itu jawabannya beda-beda, gitu. Tentang tritunggal. Itu maksudnya. Setiap Kristen mempercaya tritunggal, Pak. Yang tidak mempercaya itu bukan Kristen. Jangan bilang setiap Kristen, Bu. Coba di itu kamu tanyain yang itu siapa? Maliki Lamalak sama Justin itu kan beda, itu. Nah, dia memperjelaskan tritunggal, setiap hari, Pak. Kok beda? Justin itu tritunggal, Pak. Aku belajar dari dia juga. Kalau Maliki itu bukan tritunggal. Iya, gitu loh. Iya, maksudnya sekarang saya tanya Bapak tritunggal atau bukan? Pak. Dia Muslim, Pak. Dia Muslim. Dia Muslim, Pak. Luki, luki. Laki, luki. Oh, saya dicurigain dulu sih. Tanya Muslim, katanya. Tanya Kristen. Tanya Bapak di sini nggak soalnya gini loh pertanyaan-pertanyaan apa? Ini menjurus ke sesuatu. Oh, tadi aja Salam Maria aja nggak bisa. Salam Maria kurang. Salam Maria kan udah tersebut kan tadi. Iya, tapi kurang. Turu baca ayat kursi. Tak tanyain tadi. Iya, nggak apa-apa. Kalau Bapak bisa ayat kursi, nggak apa-apa. Aku bisa, kok. Ibu baru nikah ini ketulik atau bukan? Aku katolik makanya aku nanya Bapak tadi kalau Rosario itu ada beberapa istriwa sebut kan. Salam Maria orang udah benar kan diucapin. Tadi kan udah dibenerin Bapak bilang kan tadi di bacaan akhirnya. Aku ngetes dari tadi loh Bapak ini. Kalau aku sebut tadi udah ada yang nyebutin ternyata Bapak nggak apal masih. Agak tanda tanya juga sih tapi udahlah itu keimanan Bapak terserah. yang jelas Pak aku belum dibaptis aku masih belajar tapi pertama kali aku ke gereja dan selama aku ke gereja itu Salam Maria itu seringkali disebut saat kita berdoa. Ya coba Bapak selesaikan dulu Salam Maria Bapak Kenapa? Salam Maria Bapak gantung Gantung apa sih? Salam Maria Bapak gantung masih gantung nggak komplit Nah Bapak aja nggak tahu kesalahannya Bapak di mana diulangi berapa kali ya nggak podoai sami mawon Salahnya dimana gantung Bapak tadi kurang apa Bapak kan tadi kan sampai dan terpujilah buah tubuhmu Yesus sudah kan sampai situ aja kan lalu? itu kan ada baik satu baik lagi Pak yang harus diselesaikan coba Ibu Veronica baca Salam Maria aku hapal di luar kepala kalau Salam Maria Pak padahal aku belum dibaptis coba aja ini Salam Maria Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati amin nah tadi kan saya sebutkan begitu nggak nggak Bapak nggak ada sebut kayak gitu Bapak cuman sampai Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus sudah Pak sudah aku belum selesai udah langsung diserang-serang kayak gitu enggak tadi coba lagi coba lagi tadi dicoba lagi berapa kali nggak ada yang nyerang ya nggak pancet sampai situai Pak beneran sampai tadi aku ubah pertanyaannya yaudah kalau Rosario itu ada beberapa peristiwa sebutkan peristiwa-peristiwa dalam Rosario Bapak yang nggak jawab tuh masa kalah sama yang belum dibaptis Pak Rosario itu sangat penting dalam Katolik loh Pak saat kita mempunyai keinginan kita melakukan Novena Novena itu tanya hostnya itu tanya hostnya apa sih hostnya lagi mandi Rosario aja sering seringkali loh disebut kan kita punya keinginan kan kalau setelah Novena doa kita terkabul kita lakukan doa Rosario Bang Bang Luki tapi Ibu Fero udah gak tau novenanya terkabul gak aku Pak ya Alhamdulillah Pak Alhamdulillah selama ini aku berdoa Alhamdulillah masih dikabulkan walaupun aku tidak melakukan Novena dan satu lagi aku lakuin Novena untuk pacar aku dan itu terkabul jadi nanti baru aku kasih apa sih namanya itu di gereja intensi karena itu saratnya Bapak tau gak saratnya kalau doa terkabul di Novena terus apa yang kita lakuin tau gak ya bersyukur Bapak kan udah tua Bapak kan udah tua iya Bapak lakuin Novena terus apa yang kita lakuin setelah doa kita terkabul dalam Novena saya itu baru umur 27 loh kalau tua dibilang tua dimana sih bu lah iya kan Pak udah tua 27 emang Bapak gak pernah ngelakuin Novena selama 27 tahun masa sih 27 tinggal di Jepang iya Pak aku di Hongkong Pak aku di Hongkong babu sih Pak aku Pak memang kerjaanku babu cuman maksud aku gini aku di Hongkong aku ngelakuin Novena untuk pacar aku dan Alhamdulillah terkabul jadi aku tinggal melakukan apa ya dalam ucapan syukur itu kan ada yang kita lakuin itu apa aja Pak lalu apa hubungannya sama saya kalau Doa Novena terkabul Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Tuhanku gini loh Pak Bapak kan tadi ngertanya kenapa sih aku ditanyain terus kenapa sih aku dibilang Islam kenapa sih aku ditanyain terus Bapak mencurigakan maksudnya saya tanya gitu langsung saya diserang semua gitu loh aku gak serang apa yang salah saya tanya kayak gitu kan minta penjelasannya kok saya diserang dicurigain Bapak tadi Bapak tadi bilang gini coba kamu salam mariamu gimana ya udah tak tunjukkan ini salam mariamu udah tak bacakan nah tadi saya begitu tak jelaskan lagi Bapak tadi gak kayak gitu sampai di Yesus putus wes mari kata Bapak gitu yaudah Ibu ya kan Bapak tadi bilang selesai nah terus aku tanya lagi dong karena Bapak gagal dalam salam mariam aku tanya lagi dong soalnya kan Bapak ngakunya katolik aku terserah deh kalau Bapak Islam pun Bapak udah kafir kok Pak karena Bapak tidak mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan Bapak karena Bapak mengaku sebagai orang Kristen dan tadi mengaku kalau Yesus itu Tuhan Bapak otomatis Bapak kafir itu udah auto Pak udah auto kafir udah Pak Ibu Veroni Ibu Veroni gimana sih mana ada orang aku dari NTT mana orang NTT Islam ya gak tau lah Pak namanya ada aja sih Pak ada aja ke orang NTT Islam mungkin Bapak salah satunya yaudah aku mau tanya Ibu Veroni tentang apa tentang ketuhanan bisa gak ketuhanan kenapa oke Bapak Katolik Bapak Katolik nih aku tanya saya mau tanya dalam diri Yesus oh ya sudah tanya aku sudah gak apa-apa yaudah tanya aku sudah gak apa-apa kenapa Yesus kenapa Yesus disebut Tuhan kenapa disebut Tuhan kan jelas Yesus Yesus itu siapa firman Allah kan firman itu dari mana dari Bapak Bapak itu siapa Bapak itu Allah terus kenapa kita gak ngakui firman itu sebagai Tuhan berarti Yesus itu punya Bapak gitu ya Bapak ini kayaknya ini bukan Kristen Tendek Mas masa gitu sih ya makanya umur semua bukan Yesus punya umur sudah tua loh nanti gak tau kemana arahnya ya Allah lah kan katanya lebih tau ya aku minta penjelasannya atau gini aja aku bilang aku ini belum dibaptis tapi aku mulai belajar terus terang aku belajar baru dua minggu ini aku belajar Pak ya makanya tadi ya makanya tadi saya insya Allah lah aku bisa bukan insya Allah insya Yesus mau diskusi tentang mau diskusi tentang Yohanes 1 ayat 14 saya dimarah-marah diserang dicurigain sekarang saya tanya katanya katanya baru belajar tak jelasin aku kan dari awal bilang aku dari awal bilang aku belum dibaptis aku masih belajar dari awal tapi kalau ketuhanan insya Yesus aku bisa insya Yesus ya iya makanya kan ibu baru belajar makanya ayo diskusi tentang ayat-ayat itu tapi ibu dia tambah ilmu gitu loh pertanyaannya Bapak itu Islam banget gitu loh loh kok Islam apalagi Bapak bilang Bapak bilang Bapak sering di apa di room-room debat masa Bapak gak tau pertanyaan Bapak Islam banget Islam ingits loh Pak beneran kan saya bilang ayat-ayat itu kan pememuan orang kan beda-beda ya ayo diskusi biar nanti kalau orang Islam nanya ya bisa dijawab gitu loh maksudnya baru kenapa saya ditikunggain aku kalau orang Islam nanya Pak aku kalau orang Islam nanya gampang aku bisa jelasin ke dia yang Luki ini Bapak ini masa saya disuruh siapa Bang Luki sudah Baptis belum Luki Luki sudah Baptis belum saya dari lahir sudah di Baptis Pak dari lahir ya dari lahir sudah di Baptis tapi Salam Maria gak beres menerima karisma wah mana ada Pak menerima karisma karisma apa Pak Bapak berkarisma gitu katanya ketulik masa gak tau karisma iya mana ada karisma Pak sakramen karisma apalah mana ada sakramen karisma Pak Pak saya ini sebutkan tujuh sakramen Pak coba tanya tanya pasturnya sakramen karisma itu ada kamu kalau kamu ada karisma Pak nah bukan karisma Pak karisma itu apa sih Pak karisma iya sakramen krisma kamu gak arti karisma sakramen krisma krisma karena ada yang typing di bawah Bapak baca Bapak dari tadi ngototnya karisma iya sakramen krisma kalau mau terima mustiwa itu kalau gak sakramen krisma dulu gimana menerima mustiwa berarti Bapak percaya Bapak tadi baca percaya Yesus dong ya iya makanya saya mau diskusi sama Ibu Fero ini kalau gak kalau gak bisa ini kenapa Yesus jadi Tuhan saya tanya tentang teritunggal mau gak gitu alasan alasan Bapak menerima Yesus apa Pak Pak Bang Laki coba Ibu Fero jelasin tentang teritunggal sebentar 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 Bapak gantian tanya alasan Anda mau menerima Yesus itu dan mau di baptis itu apa Pak menurut saya dari nenek moyang saya udah udah ketul iya iya saya tanya Anda kan bilang sudah baptis pasti baptis kan itu kan materai percaya kepada Yesus Kristus kan lalu lalu kenapa Bapak menerimanya kalau pertanyaan Bapak seperti itu saya menerimanya kan juru selamat Pak lalu lalu kenapa Anda bertanya apa tentang apa Freeman dan Bapak saya menerima Tuhan Yesus itu kan dia dia menembus dosa saya yaudah titik lalu kenapa saya dicurigain terus soalnya wajar Pak kita curiga Pak Bapak bertanya itu aneh-aneh Bapak dari layar yang aneh kan itu di layar itu ada itu loh Pak di layar itu kan ada Yohanes 1 yang 14 tadi kan saya tanya Bapak silahkan lemparkan pertanyaan itu ganti pertanyaannya lemparkan ke room sebelah RT6 kenapa mereka menerima yang itu itu jangan bersama kita menyerang yang menyerang itu dari sini yang menyerang saya tadi saya kan tanya Yohanes 1 yang 14 ada yang bisa jelas enggak saya bilang gitu kok saya langsung diserang kamu kamu bapak pindah agama aja Pak loh kenapa saya disuruh pindah agama Bapak laki Bapak laki Yesus itu sebagai apa bagi pribadi Pak laki sebagai juru selamat saya juru selamat aja Muhammad 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 itu sebagai siapa Bapak itu jangan tanya saya saya enggak tahu itu ibu ibu kalau mau nanya kayaknya bang laki ini hanya susu panah aja bukan orang Kristen ibu kalau mau tanya tentang Muhammad tanya ke Bang Suma tanya ke iya saya tanya Yesus itu siapa kamu Pak ya Tuhan dan juru selamat saya oke pernahkah Bapak menerima perjamuan kudus itu perjamuan kudus itu protestan kalau diketuling itu bukan perjamuan kudus sama itu Pak enggak sama bu beda Pak ada perjamuan kudus Pak enggak ada itu kalau perjamuan kudus itu protestan menerima roti itu namanya perjamuan kudus percaya Yesus sebagai Tuhan Allah Yesus who akbar setiap Yesus yang mengakui Yesus setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dia harus melakukan perjamuan kudus Pak walaupun gereja apapun dia harus melakukan perjamuan kudus ya perjamuan kudus itu kalau di gereja itu protestan itu menerima roti gitu loh itu perjamuan kudus Yesus ya akbar mas setiap minggu coba jelaskan ke saya perjamuan kudus itu apa nah katanya Bapak itu Kristen masih Bapak nggak tahu apa itu tapi tadi kan nanya nanya ke saya ya saya bilang perjamuan kudus itu kan kalau ditanya Bapak macam lain-lain seperti pertanyaan RTN6 gitu coba Bapak jelaskan apa arti perjamuan kudus itu kalau benar-benar Bapak Kristen RTN6 itu apa 6 itu apa ya jelaskan dulu perjamuan kudus itu untuk apa coba kalau benar-benar Bapak Kristen coba jelaskan perjamuan kudus itu untuk apa kan saya bilang perjamuan kudus itu kalau di protestan itu ya menerima roti iya untuk apa itu tujuannya apa ya kalau di situ protestan tanya ke pendetanya yang tanya ke saya kalau di katolik tujuannya apa itu perjamuan itu ditanya itu Veronica itu kan katanya ngerti dia lah tadi Bapak bilang Bapak itu katolik katolik pun melakukan itu coba Bapak jelaskan itu tujuannya untuk apa itu perjamuan kudus bu kalau perjamuan kudus itu kalau di protestan itu menerima roti gitu iya apa artinya itu tujuannya kalau di ketolik itu itu namanya menerima hostia apa tujuannya itu orang yang udah orang yang udah dewasa orang yang udah nerima ramen krisma gitu loh apa apa tujuannya itu coba Pak jelaskan tujuannya untuk apa itu perjamuan kudus itu tujuannya orang yang udah dewasa udah dewasa imannya tujuannya apa tujuan kita menerima komuni itu apa Pak ya iya tujuannya untuk apa tujuan kita setiap minggu terima komuni itu apa setiap buluh yang ditanyakan kakak katolik enggak kalau katolik setiap minggu setiap minggu katolik kalau dikatolik itu kalau dikatolik itu orang yang berima komuni itu orang yang udah dewasa imannya gitu loh jadi tujuannya apa coba dijelaskan mengapa setiap gereja atau katolik harus melakukan itu tujuannya untuk apa coba ditanya ke pendetanya jangan tanya ke saya bapak apa kamu pernah perjemahan kudus enggak itu pernah melakukan enggak itu loh saya kan udah bilang kalau diketua lagi itu kalau udah nerima sakramen krisma itu namanya darima iya pernah melakukan enggak itu pernah dimakan enggak itu pernah menerima enggak dimakan apa roti teman nerima roti dan anggur tadi loh kalau tiap ada misa itu ya pasti nerima iya tujuannya apa pernah melakukan itu bapak harus belajar kalau bener-bener bapak kristen bapak harus tahu itu kalau enggak tahu pak pak luki ini di paroki mana sih pak kalau boleh tahu aku di jakarta aku di jakarta paroki mana jakarta banyak paroki 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 di blok B mana ada paroki blok B pak ada namanya apa paroki blok B itu paroki santoyah menginjil bu masa suriga terus bu aku tanya pak ada berapa sakramen dalam katolik bapak ini salah juga bapak ini salah juga tadi tentang an host tentang apa komunik udah itu gak penting itu sekarang saya tanya penting loh pak gak kasih tahu pak sakramen itu ada berapa ada tujuh sakramen apa itu ekaristi baptis krisma tobat perkawinan orang sakit pengurapan itu apa minyak suci itu sakramen karisma gak ada herab krisma pak bukan karisma pak bapak itu bilang karisma karisma itu orang yang berharisma orang yang mempunyai karisma itu karisma ini krisma beda pak beda sekarang aku tanya pak krisma itu disebut sakramen apa krisma itu disebut sakramen apa katanya bapak laki ini kristen dah lahir masa lebih tahu peronika peronika aja belum dibaptis lagi tuh masih mau belajar masa lebih lebih tahu peronika daripada pak laki sementara pak laki udah lahir dari kristen eh kristen dah lahir gitu lebih tahu apanya maksudnya kan tentang tentang apa sakramen gereja katolik belum kan tadi udah saya ngomong belum kan tadi sepatutnya bapak malu loh sementara kak porinika itu masih islam loh dia sudah sudah belajar sudah tahu dia tentang sakramen gereja sementara bapak mengaku-ngaku kristen dah lahir sudah dibaptis sampai sekarang gak ditanya apa-apa gak tahu tentang itu perjamuan terima roti dan nanggur pun gak tahu tujuannya untuk apa yaudah gini aja kristen apa apa ini sebenarnya gini aja bu ini yang ngomong siapa sih coba jelaskan saya tentang yohanes 1 ya tanpa belas coba firman itu telah menjadi manusia coba dibaca dulu firman yang telah menjadi manusia tadi kan sudah dibaca pak iya penjelasannya ya cuman baca doang bapak harus harus baca dulu dari yohanes 1 S1 baru baru di situ pak pak silahkan saya tanya yohanes 1 yang 14 jelaskannya gimana iya bentar dulu kalau gak dibaca yohanes 1 saya tanya ini kan yohanes 1 yang 14 iya setiap orang menjelaskan harus dibaca dulu dari yohanes 1 sampai 3 baru pergi ke yohanes 1 yang 14 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dan segala yang jadi dan juga di 14 di 14 ke 10 ya 10 dulu dia telah ada di dalam dunia ini dijadikan olehnya tetapi dunia ini tidak mengenalnya dia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kebenaran firman itu telah menjadi manusia yaitu Tuhan Yesus iya aku minta penjelasannya bukan cuma dibaca aja iya itu penjelasannya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita iya karena firman itu harus menjadi menjadi manusia gitu itu minta penjelasannya kalau cuma baca doa ya semua orang juga bisa sebab memang sudah dinubuatkan firman itu harus datang menjadi manusia harus dilahirkan dan dikandung oleh seorang perawan yang suci yang menubuatkan itu siapa yang menubuatkan itu siapa yang menubuatkan itu ya ampun para nabi pak begini ibu jenya begini